Hai bunda, hari ini Nava Hanif akan bagikan resep dan tutorial ide jualan lagi puding yang super cantik puding ini tanpa menggunakan susu, cocok banget nih untuk teman-teman atau untuk customer, teman-teman semua yang gak doyan susu rasanya enak, lengkit, gurih dan pokoknya bestseller banget deh, cocok untuk ide jualan maupun hamper yuk kita simak, Assalamualaikum teman-teman, mari berbagi dan belajar bersama Nava Hanif langsung aja kita mulai, masukkan 800 ml air, kita masukkan ke dalam panci, kemudian kita akan rebus airnya hingga mendidih bila sudah mendidih, kita masukkan 50 gram sagu mutiara berwarna putih karena yang pink atau yang merah sudah saya ambil dan sisihkan, kita masak hingga benar-benar matang bila sudah matang dan sudah kita tiriskan, ini dia hasilnya, kita bagi menjadi beberapa warna sesuaikan dengan selera disini saya membuat 5 warna teman-teman, bila teman-teman ingin yang praktis, yang cepat, boleh ya membuat hanya satu warna aja tapi karena disini Nava Hanif untuk tutorial dan untuk inspirasi buat teman-teman semua, jadi saya buatkan berbagai warna, seperti itu nah disini saya buat warna pink atau merah rose, ini saya pakai pewarna dengan merah kupu-kupu yang merah rose kita campurkan pewarnanya seperti ini sampai menemukan warna yang teman-teman kehendaki, warna yang secerah apa atau mau warna yang soft, mau warna yang kalem-kalem sesuaikan dengan selera selanjutnya saya akan mewarnai lagi dengan warna kuning, kuningnya saya pakai kuning muda teman-teman nah ini kita aduk-aduk seperti ini, jangan khawatir ini tidak membuat pahit teman-teman seperti ini, kita sisihkan, kita lanjutkan untuk yang 3 warna disini saya akan membuat warna hijau, ungu dan satunya warna biru nah seperti ini ya teman-teman untuk warna ungunya, saya seperti biasa suka dengan ungu yang cerah banget jadi saya pakai percampuran warna biru dan pink nah hijaunya kayak gini, sudah cukup ini kita diamkan teman-teman agar warnanya itu menyerap ke dalam sagu mutiaranya jadi tidak langsung dipakai ya, kita diamkan dulu, kita tinggal membuat puding yang selanjutnya agar nanti saat sagu mutiaranya ini kita campur dengan puding, dia tidak akan terlalu luntur ya teman-teman kalau terlalu luntur nanti hasilnya kurang cakep dan kurang cantik nah seperti ini ya, kita lakukan hingga semuanya selesai dan kita biarkan dia di suhu ruang aja nggak usah masuk kulkas, nggak usah kemana-mana, kita cukup tinggal di meja aja sambil kita membuat puding yang selanjutnya nah ini yang biru, seperti ini saya bikin birunya biru muda aja teman-teman kalau mau pakai pewarna merek lain juga boleh tidak harus sama dengan Nova Hanif ya jadi gunakan aja merek pewarna yang teman-teman punya yang teman-teman mudah dapatkan di daerah masing-masing sudah selesai, kita diamkan selanjutnya kita bikin puding selanjutnya 7 gram agar-agar plain selanjutnya kita tambahkan dengan 5 gram nutrijel plain atau setara dengan setengah bungkus 8 sendok makan gula atau sesuaikan dengan selera selanjutnya kita akan tambahkan dengan 1.4 sendok teh garam dan kita masukkan airnya airnya sebanyak 900 ml kemudian kita tambahkan 65 ml santan kental teman-teman bisa pakai merek kara atau merek yang lainnya yang mudah teman-teman dapatkan kita masukkan kemudian kita tambahkan lagi dengan 2 saset atau setara dengan 80 gram krimer kental manis ini saya pakai 2 saset ya teman-teman kalau teman-teman pakai yang kemasan kaleng atau kemasan poj bisa ditimbang sebanyak 80 gram ini kita aduk semuanya aduk merata ini belum saya nyalakan api teman-teman selanjutnya bila sudah kita bisa nyalakan api tambahkan 1 helai atau 1 lembar daun pandan agar makin harum dan makin wangi pudingnya kita masak puding santannya ini menggunakan api cenderung kecil aja teman-teman karena puding santan itu rawan sekali pecah kalau nanti pecah dari rasa tekstur dan penampilannya itu akan jauh berbeda jadi cukup harus hati-hati banget kita selalu aduk hingga benar-benar mendidih dan gunakan api yang kecil atau cenderung kecil aja teman-teman memang harus sabar ketika kita membuat puding santan ya teman-teman karena rawan sekali dia pecah bila sudah mendidih matikan api aduk-aduk sebentar mengurangi busa-busa dan uap panasnya selanjutnya ini kita sisihkan dan kita akan ambil cup dan cetakannya disini kita membutuhkan 2 1 cup dan kita membutuhkan yang satunya cetakan untuk cupnya bebas teman-teman pakai cup berapa aja yang penting cupnya cukup besar ini saya pakai cup dengan kapasitas 120 ml hanya sebagai tataan aja teman-teman tataannya enggak harus cup bisa pakai cetakan bisa pakai apa aja ya ini hanya saya gunakan sebagai tataan aja selanjutnya cetakannya cetakan twister yang viral selanjutnya ambil sagu mutiara yang sudah kita warnai kita ambil dengan sendok dan kita masukkan ke dalam cetakannya kita posisikan miring teman-teman untuk satu warna ini saya jadikan 2 cetakan nah ini saya mulai dengan warna kuning nah untuk satu mangkuk warna saya gunakan untuk 2 cetakan nah kita miringkan seperti ini kemudian ambil puding santannya kita tuang seperti ini dan kita letakkan dengan posisi miring seperti ini kita padatkan ulangi sekali lagi untuk warna yang lain disini saya contohkan nah jadinya satu warna itu jadi 2 puding ya teman-teman nah ini kita ulangi lagi ambil warna hijau seperti ini kemudian kita ambil pudingnya secukupnya aja selanjutnya kita miringkan bila masih kurang bisa ditambah kita padatkan dengan posisi miring seperti ini kita ambil lagi jadi untuk satu warna untuk 2 cetakan mudah ya teman-teman bisa diikuti dan hasilnya sangat luar biasa cantik rasanya enak cocok untuk teman-teman atau customer yang gak doyan dengan susu cair ya atau gak doyan susu bubuk nah seperti ini kita lakukan hingga semuanya selesai dan kita padatkan nah jadinya 10 bila sudah cukup padat cukup kokoh untuk kita berdirikan kita ambil cup tataannya kita tumpuk dan kita posisikan berdiri teka aja di atas meja seperti ini nah ini rasanya sama sekali tidak berbau susu teman-teman tapi harum dari daun pandan dan santan jadi buat teman-teman yang gak doyan susu wajib cobain puding ini ya nah seperti ini selanjutnya ambil puding santannya dan kita tuang jangan sampai penuh dulu karena nanti akan kita kasih lapisan lagi sebagai lapisan penutupnya jadi ini saya ambil kira-kira 500 ml kita bagi rata jika diisi hanya sampai garis ini akan jadi 10 puding teman-teman tapi kalau diisi sampai penuh banget ini ada lebihan dikit jadi ini tidak saya isi sampai penuh banget hanya cukup sampai garis puding ya nantinya hasil akhirnya itu jadinya 10 puding ukuran ini untuk berapa harga jual estimasi dan link pembelian cetakan silakan nanti dibuka di bawah judul ada kata selengkapnya disitu saya sertakan semuanya mulai dari resep link pembelian cetakan estimasi modal dan lain-lainnya kita padatkan lagi bila sudah padat kita ambil pudingnya dengan wadah yang tadi kita gunakan di masing-masing warnanya yang tadi sagu mutiara warna hijau kita ambil untuk warna hijau juga seperti ini bila pudingnya sudah mengental atau padat silakan dipanaskan dulu atau dicairkan dulu nah ini seperti ini kita bagi dua teman-teman jadi ini saya ngukurnya atau ngambilnya itu dua sendok sayur yang kecil tadi teman-teman jadi dikira-kira aja nah ini gak sampai penuh banget cukup sampai di garis puding teman-teman seperti itu untuk yang warna selanjutnya nah saya ambil lagi secukupnya kita bagi dua lagi ini warna ungu nah seperti ini ya kita lakukan untuk semua warna yang biru kita kasih biru yang kuning kita kasih kuning dan yang pink kita kasih pink nah seperti ini ya teman-teman itu ada lebihan kuning jadi saya taruh tuang aja di warna hijau yang belum penuh selanjutnya bila bila sudah benar-benar padat sempurna kita keluarkan pudingnya dari cetakannya bila teman-teman masih kesulitan untuk dipencet-pencet maka bisa diselipkan tusuk gigi agar lebih mudah untuk mengeluarkannya ya teman-teman nah seperti ini hasilnya cantik banget cocok untuk hamper maupun untuk langsung ide jualan ya untuk kemasannya bisa menggunakan mica brownies yang coklat itu yang kecil bisa juga menggunakan cup twinwall ukuran 200ml yang bulat atau mau teman-teman jadikan hamper bisa dimasukkan di kotak hamper nah ini dia hasilnya teman-teman cantik banget demikian tutorial kita hari ini semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman dimanapun berada jangan lupa dukung navanif dengan cara like komen dan subscribe aktifkan juga tombol loncengnya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dimanapun berada terutama teman-teman pejuang navkah terima kasih semoga teman-teman sehat selalu lancar rezekinya amin assalamualaikum